Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan Bagaimana hukum menjatuhkan talak oleh suami kepada istrinya pada suatu tempat Sementara ia sedang dalam keadaan emosi Bagaimana pula proses rujuknya Jika suami ingin rujuk kepada istrinya Jawaban Ada dua hal yang perlu dipahami dalam menetapkan hukum masalah di atas Yaitu pertama tentang emosi Yang kedua tentang syarat-syarat jatuhnya talak Emosi merupakan perasaan batin yang terus menerus timbul dari hati seseorang Bukan timbul dari akal fikiran atau otak Karena itu suatu emosi yang timbul pada seseorang mungkin tidak menutup akal fikiran Dan mungkin pula dapat menutup akal fikiran Jika seorang suami yang sedang dalam keadaan emosi Yang tidak menutup akal fikirannya Menjatuhkan talaknya kepada istrinya Maka talaknya jatuh Sebaliknya suami yang dalam keadaan emosi yang menutup akal fikirannya Maka talaknya tidak jatuh Dalilnya adalah orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal fikirannya Disamakan dengan orang yang sedang mabuk Orang yang sedang mabuk Jika ia melakukan perbuatan penting Contoh solat Maka solatnya tidak sah Karena akal fikirannya tertutup Karena mabuknya itu Dasarnya adalah Firman Allah SWT Ya ayu al-ya ayu al-lazina amanu La takrabu solata wa antum sukarah Hatta ta'alamu ma takulun Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian solat Sedang kalian dalam keadaan mabuk Sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan itu Demikian pula halnya dengan talak yang dijatuhkan suami Dalam keadaan emosi yang fikirannya sedang tertutup Maka talaknya tidak jatuh Berdasarkan hadis An Nabi Huraira Tara Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kulut tolaki ja'izun Illa tolakul maglum Ala aklih Rawahu termizi wal wukhori Dari Abu Huraira Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila bersabda Setiap talak yang dijatuhkan suami adalah sah Kecuali talak suami yang tertutup akalnya Dalam pada itu Talak yang dijatuhkan suami hendaklah resmi Dalam arti lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya Di antara rukun talak itu Ialah dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki Allah SWT berfirman Saksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu Dan lakukanlah persaksian itu karena Allah Kemudian Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 30 dan 39 Maka setiap perceraian dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama Atas ketetapan dan keputusan hakim Contoh undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama bagian ke-2 Paragraf 1 Pasal 65 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 Tentang pelaksanaan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia Dengan demikian Maka talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya itu Tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia Seandainya talak itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia Maka rujuknya Dicatat dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah Dan disaksikan oleh 2 orang saksi Sesuai dengan bab 18 bagian ke-1 Pasal 164, 165 dan 166 Nah kesimpulan Dari keterangan tadi dapat diambil kesimpulan Bahwa Satu Jika talak itu dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan emosi Yang akal fikirannya telah tertutup Maka talaknya tidak jatuh Yang kedua Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi Yang tidak tertutup akal fikirannya Maka talak itu pun juga tidak jatuh Karena tidak disaksikan oleh 2 orang saksi Pila talak itu dilakukan secara resmi Dengan arti lengkap rukun dan syaratnya Maka talak itu jatuh Talak yang jatuh 1 kali atau 2 kali Dapat dirujuk oleh suami Yang ketiga Talak yang dilakukan di luar pengadilan Maka tidak sah talaknya Fatwa-fatwa terjimu media Jilid 8 Halaman 33 Sampai dengan halaman 36 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati